jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com di video kali ini kita akan membahas atau sharing terkait informasi alpukat introduksi dari Vietnam yaitu alpukat 034 atau yang banyak dikenal di Indonesia dengan nama yaitu sub 034 alpukat 034 ini sebenarnya sudah banyak dikebunkan dengan skala luas di Vietnam bahkan mengalahkan beberapa varitas-varitas lain yang sudah ada dan 034 ini merupakan salah satu jenis alpukat unggul di Vietnam dan di video kali ini kita akan kupas seperti apa sejarah dari alpukat 034 kemudian bagaimanakah karakter buahnya karakter pohonnya bahkan seperti apakah spesifik dari buahnya keunggulan dari buahnya dan berapa produktivitas setiap pohon dari alpukat 034 itu akan kami ulas di video kali ini untuk itu saksikan video kami sampai selesai ini adalah contoh alpukat 034 yang terbukti genjah ini buah pertama kemarin sebenarnya ada 4 cuma rontok bisa anda lihat ini masih belum tua lagi masih bisa besar lagi ini alpukat kos 034 ini ketinggian baru ada 1 meter cuma memang melengkuk melengkuk 034 kita tetap di repulasi karakter tanah akan kami pudidayakan di beberapa di sedikit kebun kami alpukat 034 sebenarnya alpukat 034 ini sudah ada sejak lama dan pohon indukannya pun itu sudah lama berasal dari Vietnam tepatnya itu di daerah Lam Dong dan penamaan 034 sendiri itu berawal ketika diikut sertakan dalam kontes dan mendapatkan nomor registrasi yaitu 034 sehingga sampai saat ini alpukat ini diberi nama alpukat 034 lalu kenapa ada kata SAP di depan 034 yang dikenal di Indonesia karena memang SAP itu arti dari kata jika diterjemahkan adalah lilin sehingga beberapa alpukat Vietnam yang memiliki kulit mengkilap dan halus biasanya diistilahkan alpukat SAP dan 034 ini tergolong jenis alpukat SAP 2009 jenis 034 varietas ini didaftarkan sebagai salah satu alpukat unggul dan diresmikan oleh dinas terkait di Vietnam itu di tahun 2010 6 tahun kemudian yaitu 2016 mulai banyak masyarakat Vietnam yang menanam alpukat 034 ini dalam skala luas dan seperti apakah sebenarnya buah alpukat 034 jika Anda lihat sudah pasti Anda akan agak sedikit heran ketika melihat buah alpukat yang bentuknya panjang seperti ini memang bentuknya panjang dengan panjang sekitar 20-35 cm per buahnya dan berat rata-rata itu 300-800 gram per buahnya ini tergolong buah yang ideal dan bagus untuk konsumen kulitnya tipis namun agak keras sehingga mudah dikupas seperti ini kulitnya mudah dikupas dari daging dan warna hijau saat baru petik itu dan buahnya akan berwarna hijau saat petik maupun sampai nanti buah matang itu selain itu seperti yang kami sampaikan tadi buahnya bagian luar itu mengkilap terlihat sekilas seperti alpukat mickey kulit alpukat mickey yang mengkilap dan licin sehingga disebut alpukat lilin atau alpukat sap dagingnya kuning dan selain itu teksturnya juga pulen dengan kandungan lemak yang cukup tinggi ini kenapa alpukat sap dengan bentuk yang oval bahkan panjang lonjong itu bagian ujungnya tidak busuk karena kandungan minyaknya tinggi beda dengan ketika alpukat yang lonjong dan kandungan airnya tinggi atau kandungan minyaknya rendah itu biasanya bagian ujungnya sangat rawan busuk kemudian edible portion atau persentase daging buahnya itu cukup tinggi karena memang bijinya kecil yaitu sekitar 85% itu sekilas tentang buahnya sedangkan untuk pohon itu rata-rata mulai berbuah di antara usia 3 tahun 3 sampai 4 tahun 2,5 sampai 4 tahun dan produktivitasnya cukup tinggi pohon usia 7 tahun yang sudah produktif itu mampu menghasilkan buah 170 kg sampai 200 kg per pohon atau 2 kintal per pohon jadi per hektare ketika Anda menggunakan jarak tanam 6 x 7 atau 7 x 7 dengan populasi 200 pohon itu bisa mendap 200 sampai 250 pohon itu bisa mendapatkan buah sekitar 40 ton per hektare dan untuk tempat yang bagus itu di elevasi yang optimal untuk optimalnya itu di elevasi 600 sampai 800 mdpl namun untuk adaptif itu di 50 sudah adaptif sampai 1000 mdpl karena memang di Indonesia pun sudah banyak terbukti berbuah di 100 mdpl 150 mdpl jadi untuk Anda yang mengemburkan dalam skala luas mungkin alangkah baiknya di 600 sampai 800 mdpl namun jika hanya menanam sedikit atau bahkan di halaman rumah itu di 50 mdpl sampai 1000 mdpl masih aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bagi Anda yang menginginkan bibit alpukat 034 bisa cari di online maupun offline dan kami pun bersedia untuk membantu Anda mendapatkan bibit alpukat 034 yang kualitasnya bagus dan kita jamin keasliannya ini salah satu beberapa bibit alpukat 034 yang bisa Anda dapatkan di tempat kami batangnya sudah besar dan pertumbuhannya insya Allah akan lebih cepat jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike jangan lupa subscribe dan like dan share video ini dan tulis komentar entah itu komentar kritik atau saran atau diskusi terkait alpukat 034 ini dan untuk informasi terkait alpukat 034 ini kami kumpulkan dari beberapa sumber yang ada di Vietnam entah itu website literasi yang lain atau literasi yang lain bahkan kita chat dengan beberapa kawan yang ada di Vietnam dan kita kumpulkan sehingga menjadi konten video kali ini sekian ini bibit buahku mana bibit buahmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati